Biar sandi bergandeng, Pak. Biar persatuan ya. Sekali lagi, Pak. Lihat tengah. Satu, dua. Ini perasaan ini mesti harus di... Di menerima kehatan Cengeng. Tujuh orang di Bante sama... Tanpa melibatkan pemerintah kabupaten, tanpa melibatkan tokoh-tokoh di sana. Kenapa ada berapa puluh orang yang sudah tewas? Baik yang pintar banyak di dalam negara ini. Kenapa kita menghadapi duga dengan... Yoko Widodo. Dia yang menjadi... Saya melihat warga masyarakat duga Sementeran dalam ancaman. Kehidupan mereka sangat tidak benar. Rumah mereka dapat terbakar. Gereja dapat terbakar. Tempat kediaman mereka terbakar. Dan rakyat lari ke rutan. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Yoko Widodo. Pada saat sejak beliau mengundungi Provinsi Papua, Saya dengan hormat menyampaikan kepada Bapak Presiden, Anggota TNI Polri yang non-organik itu dapat ditarik dari Kabupaten Duga. Karena mereka yang tempatkan di sana ketemu babat. Mereka dapat ancam, dapat bakar rumah, dapat bakar ini, bakar itu. Ketemu babat. Dan orang-orang selalu media-mediakan bahwa duga itu aman-aman. Duga tidak aman. Saya dari Bupati Duga, saya mengatakan duga tidak aman. Saya salah satu tokoh masyarakat duga yang sangat hancur hati. Saya dari satu sisi, dari pemerintah, saya juga mendukung, memimpin masyarakat dan bangsa. Masyarakat duga itu juga adalah bagian dari bangsa, warga masyarakat, bangsa Republik Indonesia. Biarlah untuk masalah Kabupaten Duga, percayakan sepenuhnya kepada saya sebagai anak daerah, sebagai Bupati Kabupaten Duga. Mereka menjadi pemberontak bangsa itu karena pelayanan. Pelayanan, pembangunan, memperhatikan dari berbagai pihak. Kami mendukung penuh pernyataan Pak Bupati bahwa pasukan yang ada di sana khusus non-organik ditarik kembali dari 12 distrik yang saat ini sedang melakukan operasi besar-besaran. Karena ini sangat mengganggu aktivitas dan ini sangat mengganggu kenyamanan warga kami. Karena saat ini, ya kami senang ketika Presiden Jokowi dengan program-program yang luar biasa. Tapi kami terus diganggu dengan keamanan. Isu konflik, ada perang. Ini siapapun manusia tidak akan pernah maju di dalam suasana perang. Nah, ini anak-anak usia SD, SMP sudah terlantar di mana-mana. Ah, disini lah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.